Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbi surahli sodari, wa yasirli amri, wahdul uqda tamilisani yafukuhul kawli Ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'du Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Dimana hari ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijri Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada putuah hasanah kita Beliau Nabiullah Muhammad SAW Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga kelas diambul akhir Sobat-supaya gupa yang disintai Allah SWT Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang amalan ringan namun berpahala yang besar Apa kira-kira itu? Di bulan Ramadan ini akan banyak pahala yang besar namun hanya dilakukan dengan amalan-amalan yang ringan Salah satunya adalah seperti berpikir Kita tahu pikir bisa dilakukan dimanapun berada Pikir tidak usah terlalu panjang-panjang mungkin kita berpikir, pikir yang sangat serius Tangan kita bisa digunakan untuk berpikir kalimat-kalimat toyiba Seperti tasbih, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar Ada dua kalimat yang di sisi Allah itu sangat ringan untuk diucapkan secara lisan Namun berat sekali timbangannya Di hadis riwayat Bukhari, di riwayat Dua kalimat itu adalah Subhanallah wa bihanbi, subhanallah il-azim Itu bisa kita lakukan dimanapun kita berada Di sekolah, ketika menunggu pelajaran, kemudian waktu jalan-jalan Ataupun dimanapun kalian berada Amalan pikir, itu yang pertama Yang kedua adalah Menyegerakan berbuka Wah ini amalan yang ringan Yang mestinya Kalian sangat sukai Benar gak? Tidak ada orang dimanapun berada Ketika ada pemandang azan terdengar Maka dia malas-malasan untuk berbuka Ternyata salah satu sunnah dari puasa adalah Menyegerakan berbuka puasa Allah sangat senang dengan orang-orang yang Mendahulukan ataupun menyegerakan berbuka Dua saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh seorang muslim Yang dia sangat besar pahalanya Salah satu diantaranya adalah Ketika seseorang yang dia berpuasa Lalu mendapati saat berbuka Yang kedua adalah saat ketika meninggal Dan bisa melihat wajah Allah subhanallah wa ta'ala Itulah yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang muslim saat ini Jadi siapa yang mau menyegerakan berbuka puasa Ternyata sehariannya sangat besar Amalan yang ketiga yaitu melakukan sahur Nah kadang kita bermalas-malasan ya untuk sahur Dan alangkah dasyatnya di sahur itu ada banyak keberkahan yang buruk Malaikat itu turun mendoakan orang-orang yang sahur Mungkin saat itu kita masih males Belum bernyawa istilahnya masih pada bangun tidur Tetapi ternyata Allah memberikan waktu yang cukup panjang Sampai nanti ada insar kemudian nanti azar subuh Nah ternyata ketika kita mengakhirkan sahur Itu juga ada pahala yang cukup besar Inilah uniknya agama Islam Ketika berbuka disuruh untuk menyegerakan Karena waktu itu puasa perut kita sudah kosong gitu ya Jadi kita disuruh untuk menyegerakan Nah di sahur kita disuruh untuk mengakhirkan Itu sunnah yang sangat ringan Namun pahalanya cukup besar Jadi yang ketiga adalah melakukan sahur Terutama di waktu yang terakhir Kemudian yang keempat Amalan ringan yang pahalanya sangat besar adalah Membaca Al-Quran Ramadan adalah syahrul Quran Bulan dimana diturunkannya Al-Quran Ketika hari-hari biasa kita belum bisa menghatamkan Al-Quran Satu kali dalam sebulan Nah ini kita usahakan bagaimana caranya Kita bisa hatam minimal satu kali di bulan riwayat dan midi Dijelaskan Ketika engkau membaca Al-Quran Satu huruf itu adalah satu kebaikan Dan alif, lam, min itu bukan satu huruf Tetapi alif itu satu huruf Lam satu huruf dan min satu huruf Dan satu huruf akan dilipat gandakan Sepuluh kebaikan Alangkah besar Alangkah besar pahala yang bisa kita peroleh Nah di bulan Ramadan Allah melimpahkan kembali rahmat Ketika kita membaca Al-Quran dengan 70 kali lipat Jadi ketika hari-hari biasa Satu huruf adalah 10 kebaikan Ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan Pahalanya menjadi 700 kali lipat dari hari biasa Nah alangkah ruginya ketika di bulan Ramadan ini Kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran Meskipun hanya satu kali Semoga sobat-sobat sepedupa Yang ada di rumah maupun dimana saja Bisa melakukan membaca Al-Quran Ketika kalian menunggu angkot Kemudian sedang menunggu temannya Ataupun menunggu waktu-waktu berbuka Ataupun sedang beraktifitas yang agak ringan Jadi diupayakan HP kalian Ada aplikasi Al-Qurannya Atau membawa Al-Quran saku di pas-pas kalian Seperti itu ya Mudah-mudahan kita bisa belajar Al-Quran Nah kalau yang belum bisa lancar membaca Al-Quran bagaimana? Tidak perlu khawatir Ternyata orang yang belum khawatir membaca Al-Quran Dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak Dari orang yang lancar bacaannya Kenapa bisa seperti itu? Orang yang belum khawatir belajar Al-Quran Bisa mendapatkan pahala belajar Al-Quran Jadi dia akan mendapatkan dua kali lipat Dari orang yang lancar baca Al-Quran Wah ketika lancar berarti rugi dong Kita pahalanya lebih sedikit dari orang yang belajar Al-Quran Ternyata janji Allah Orang yang lancar membaca Al-Quran Nanti di sisi Allah akan disejajarkan dengan keluarganya Al-Quran Wah luar biasa Kita akan menjadi keluarga Keluarga orang-orang yang mencintai Al-Quran Nah amalan yang berikutnya Ingat-ingat ya Tadi sudah ada berbikir Kemudian menyegerakan berbuka Mengakhirkan sahur Kemudian membaca Al-Quran Amalan ringan yang pahalanya besar Kira-kira apa coba Mesti ini kalian juga sering melakukan Ternyata adalah beristihwar Beristihwar, bertawabat Jadi kita diminta untuk sering membaca Astagfirullahal Ada kisah yang cukup unik Doa yang sangat luar biasa Waktu itu doa yang dilantunkan oleh malaikat Jibril Dan diamini oleh Rasulullah Waktu itu Rasulullah hendak menyampaikan Kutbah di sholat jumlah Ketika sampai ke tingkat yang pertama Rasulullah mengucapkan kata amin Kemudian ke tingkat yang kedua Rasulullah menyampaikan amin kembali Kemudian yang ketiga Rasulullah juga menyampaikan kalimat amin Para sahabat bingung Tidak ada siapapun yang terlihat diantara mereka Tapi kenapa tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin gitu ya Ternyata saking keponya Jadi dulu pun para sahabat Juga kepo sama kayak kita Setelah Rasulullah turun dari mimbar Kemudian para sahabat Mengelilingi Rasulullah Dan penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Kemudian para sahabat bertanya Wahai Rasul Apa yang engkau sampaikan tadi Kenapa engkau mengucapkan amin hingga tiga kali Kemudian Rasulullah menjawab Sesungguhnya tadi aku sedang berbicara dengan Malaikat Jibril Kita membayangkan Ada Malaikat Jibril datang Kemudian Rasulullah mengangkatkan tangan Dan mengucapkan kalimat amin Tahu apa amin yang pertama? Ternyata Malaikat Jibril menyampaikan Celakalah Ini doa yang sangat menakutkan ya Kita didoakan untuk celaka oleh Malaikat Tetapi diaminkan oleh Rasulullah Celakalah wahai orang-orang yang ketika engkau disebut namanya Muhammad Tapi mereka tidak bersolawat Jadi ketika kita mendengarkan kata Nabiullah Muhammad SAW Maka kita wajib menyaut dengan Allahumma salli alaihi Itu celakalah orang yang tidak mau bersolawat atas namanya Rasulullah mengaminkan Para sahabat sudah berdebar-debar itu Apa amin yang kedua? Apa amin yang kedua ya Rasulullah? Ternyata beliau menyampaikan Ketika engkau mendapati kedua orang tuamu yang sudah rentak Tapi engkau tidak mau berbakti kepada mereka Kemudian Rasulullah mengaminkan dua Nah kaitannya dengan Ramadan Kaitannya dengan istighfar adalah yang ketiga Ketika engkau sampai di bulan Ramadan Tetapi engkau tidak mendapatkan ampunan Maka celakalah orang itu Maka Rasulullah menjawab Amin Itulah doa yang luar biasa Ketika kita mendapatkan Ramadan Tapi tidak memperoleh ampunan Salah satu cara yang paling mudah untuk bertawabat adalah dengan beristighfar Banyak-banyaklah beristighfar Apalagi saat sebelum sholat subuh Usahakan minimal sehari 100 istighfar Kalau belum bisa 5 kali, 7 kali setelah sholat Wajib kita mulai berbanyak istighfar dalam setiap hari di bulan Ramadan Itu adalah amalan ringan namun pahalanya luar biasa Kalau ingin menambah lagi pahala di bulan Ramadan ini Ringan tapi pahalanya sangat besar Ada lagi Ternyata kita bisa mencuri pahala Kita bisa mengambil, mencuri ternyata ada yang diperbolehkan ya Maksudnya Mengambil pahala dari orang-orang yang berkuasa di antara kita Dan pahala itu mengalir keadaan kita Apa itu? Memberi berbuka orang yang berkuasa Nah makanya kemarin baru sangat bangga dengan anak-anak osis pedupa Ada yang berbagi takjil Ketika mereka membaiki 100 orang di jalan Maka pahala 100 orang itu mengalir ke kita Tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang tersebut Ini kan amalan ringan ya Dan ketika memberikan buka tidak harus makan besar Apapun yang kita berikan Asal dengan keikhlasan Pahala orang yang berbuka tersebut mengalir kepada kita Nah seneng ya ternyata di bulan Ramadan itu Allah memberikan banyak sekali amalan-amalan ringan Namun pahalanya sangat besar Sebenarnya masih banyak ini ya Amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan Namun kita mencoba satu persatu Nah ada amalan istimewa yang di bulan lain tidak ada Yaitu adalah Qiyamul Ramadan alias Tarawih Kalau biasanya Sholat Qiyamulayl itu kan sepertiga malam yang terakhir Allah memberikan keringanan di bulan Ramadan Biasanya dilakukan setelah sholat isya Kebetulan di kelas 7 dan kelas 8 Ada tugas untuk ikut sholat jamaah Tarawih Ternyata itu pahalanya luar biasa Pengganti sholat malam ya Ketika kita sudah sholat malam Kemudian sholat litir Ketika kita bangun boleh sholatnya mulai Jadi Qiyam di bulan Ramadan itu Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Man Qiyaman Ramadan Imanan Wahdisaban Ketika itu kita lakukan dengan penuh keimanan Dan keikhlasan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu Jadi tadi sudah bertobat Sudah beristihbar Ketika kita melakukan Tarawih Dosa-dosa kita ikut berkumpuran Bersama dengan sholat Tarawih kita Jadi jangan mencari sholat Tarawih Yang paling cepat Atau paling selesainya duluan Tapi kita imani dengan penuh keikhlasan Maka pahalanya sangat banyak Nah mungkin ini bisa diperhatikan ya Satu persatu Selama ini kita sudah melakukan Amalan ringan apa yang Selama bulan Ramadan ini Mudah-mudahan semua sobat sepedupa Yang ada di rumah maupun dimana saja Bisa menyimak hukum ini dengan sesuatu Kurang lebihnya mohon maaf Apa yang bisa disampaikan oleh Bu Heru Tidak ada ilmu ketika itu tidak diamalkan Maka akan menjadi sia-sia Tetapi ketika kita mengamalkan sesuatu Tanpa dasar ilmu Itu juga tidak akan ada makmanya Makanya setelah mendengar hukum ini Mudah-mudahan kalian semua Dan juga Bu Heru khususnya Bisa semangat Pastabikul Khairat Kita masih punya 15 hari ke depan Selama Ramadan Wah nanti Ada 10 hari yang terakhir Kita bisa saling berlomba-lomba Untuk melakukan kebaikan Kita lakukan amalan-amalan ringan Namun pahalanya sangat besar Mudah-mudahan Laylatul Kodan bisa kita dapatkan Dan mudah-mudahan pula tahun ini Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik Karena kita tidak pernah tahu Apakah tahun besok kita masih bisa bertemu Dengan Ramadan yang mulai Itu saja yang bisa disampaikan Kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Semoga kita bisa mengikutinya Dan kesalahan itu datangnya dari diri pribadi Mohon dimaafkan Bilahi taufiq wal hidayah Warribo wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!